Dan di sesi kali ini sudah di penghujung acara ya artinya Ustadz Muhammad Cewa akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan di sesi-sesi sebelumnya Baik, terima kasih Kak Irfan dan juga para pendengar radiku dimanapun anda berada semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa surah kepada kita semua, amin 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 ya rabbal alamin Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara ya Yang mana kita akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini Bahwa pilar-pilar tasawuf itu ada lima disini dikatakan Apa yang menjadi asas dan pilar dari para ahli tasawuf itu Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang jernih, yang tulus Kemudian yang kedua adalah niat yang ikhlas karena Allah Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang ahli tasawuf itu Senantiasa merasa butuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun ada dunia di tangannya tetapi dunia tersebut tidak masuk ke dalam hatinya Sehingga dalam hatinya yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat adalah pendidikan untuk menancapkan di dalam hatinya kasih sayang dan cinta Yaitu bagaimana ahli tasawuf itu benar-benar mereka senantiasa menempa dirinya Untuk berkasih sayang dan mencintai sesama Kemudian yang kelima adalah menghiasi diri dengan akhlakul garima Nah ini lima pilar atau lima fondasi yang sangat penting dan menjadi ciri khas dari ahli tasawuf Kalau kita melihat orang yang mengaku tasawuf tapi tidak mengamalkan lima hal ini Maka mungkin jauh ya bisa dikatakan sebagai tasawuf Sehingga banyak sekali yang terkenal sekali dengan kata-katanya Dikatakan oleh Syekh Muhammad Syed Rahmatul Al-Buti Bahwa sebagian orang ada yang jadi murid saja tidak pantas apalagi jadi mursyid Jadi murid saja tidak pantas apalagi jadi mursyid Jadi seseorang mengaku sebagai mursyid tetapi dia tidak juga hatinya cernih Masih banyak iri denggi kepada orang lain Tidak juga dia berusaha untuk niat ikhlas karena Allah Dan juga dia masih terus menghambakan diri kepada selain Allah Contohnya adalah yang disabdakan oleh Nabi adalah hamba dinar ya Hamba uang Kemudian juga terkadang orang yang belum bisa memandang orang lain dengan kasih sayang dan cinta Nah tadi sudah dijelaskan ya dengan panjang lebar Bahwa kasih sayang dan cinta atau rahmatan ilalamin ini bukan mengakui kesalahan Tetapi dia memandang orang yang bersalah tersebut dengan pandangan kasih sayang Sehingga dia berharap orang yang melakukan kesalahan tersebut itu bisa terentaskan dari kesalahan Kesalahannya Kemudian yang kelima adalah menerapkan akhlakul karimah Kalau ada seorang mengaku sebagai ahli tasawuf tetapi akhlaknya tidak baik Maka bisa dikatakan itu adalah pengakuan saja tanpa adanya bukti Sehingga bagaimana dia bisa menjadi mursyid sedangkan dia jadi murid saja tidak cocok atau tidak pantas Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufiknya Sehingga kita dimudahkan di dalam mengamalkan apa yang sudah kita ketahui Semoga Allah SWT menjadikan kita beribadi-beribadi yang ikhlas yang murni orientasi dalam kehidupan kita adalah Allah SWT Sehingga Allah menjadikan dunia di tangan kita tetapi tidak di dalam hati kita Dan semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk istiqomah Istiqomah di dalam beribadah kepadanya, di dalam berakhlakul karimah Kepada sesama dan juga di dalam kita terus berpegang kepada agama Islam Hingga kelak meninggal setelah umur panjang dalam keadaan syadwal afiat Dengan khusnul khatimah Yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam alaihi wa sallam alaihi wa kulu niyatin saliha Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin, amin, ya Rabbil Alamin Terima kasih sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke Farutul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilah ilah anta Astaghfiruka wa atubu ilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!